Pem migl starts Sekdaku Pekanbaru MNUR balik mengingatkan semua ASN di lingkungan Pemko Pekanbaru untuk meningkatkan disiplin kerja. Menurutnya awal tahun 2018 merupakan momentum yang tepat untuk mulai melakukan akselerasi sehingga semua target kerja yang ditetapkan dapat telah sana dengan baik. Pada prinsipnya, aparatur sipil negara yang ada di lingkungan Pemko Pekanbaru dan memiliki sikap disiplin yang baik. Meski demikian, sudah menjadi tanggung jawabnya selaku pejabat pembina kepegawaian untuk mengingatkan dan mengevaluasi disiplin aparatur sipil negara. Selama tahun 2017 lalu, Pemko Pekanbaru melalui inspektorat dan mengambil langkah tegas kepada semua ASN, khususnya dalam penerapan disiplin. Bagi PNS yang tak disiplin, akan diberi sanksi berupa penyesuaian tunjangan profesi. Kita tentu berharap dari hari ke hari disiplin itu harus berada baik. Apalagi dengan kita moto, misi-misi oleh kota sebagai kota yang smart city atau yang kota pintar tentu diawali dengan sebagai tindak lanjut dari smart city itu bahwa ada trilogi yang terus kita kemandangkan. Di antara trilogi itu diawali dengan bagaimana seseorang atau bagaimana insan, bagaimana PNS Kota Pekanbaru itu menegakkan aturan secara baik. Sikap disiplin dan integritas merupakan landasan utama yang harus dimiliki seorang aparatur sipil negara atau PNS dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Heru Rinaldo dan Al-Hofis melaporkan.